Nyaris tanpa pemain senior, 14 dari 19 pemain hadir penuhi panggilan perbasi untuk pelatnas timnas basket kualifikasi Piala Asia FIBA di Jakarta. Meski bertujuan memberikan panggung kepada pemain muda potensial, Indonesia targetkan satu kemenangan dari dua laga yang akan dijalani. Timnas Basket Indonesia memulai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia FIBA. 14 dari 19 pemain hadir memenuhi panggilan PP Perbasi untuk pemusatan latihan di Jakarta. Lima pemain absen dengan alasan cedera termasuk trio Prawira Bandung, Yudha Saputra, Pandu Wiguna, serta Kelvin Sanjaya. Dari skuad yang ada, tercatat hanya Kaleb Ramot dan Lester Prosper yang berusia kepala tiga. Selebihnya pemain muda potensial mendominasi seperti Daniel Salamena, Hendrik Yonga, hingga Muhammad Arigi. Manajer Timnas Basket Indonesia Rony Gunawan mengungkapkan, BTN dan tim pelatih memprioritaskan pemain muda untuk diberi kesempatan tampil di panggung internasional. Namun kondisi ini tidak menurunkan target tim untuk mencuri satu kemenangan dari Thailand. Adapun Indonesia akan menjalani laga tandang kontra Thailand dan menjamu Australia di jendela kualifikasi kali ini. Kita memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda ini. Mereka punya potensial tapi belum berpengalaman di level internasional. Jadi untuk event FIBA Asia Qualifier ini kita ingin memberikan kesempatan buat mereka. Dan saya berharap mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal. Kita ada pengalaman juga, tapi kita target, kita terus-terusan pengen, kalau bisa, ambil dari Thailand. Untuk mencuri kemenangan dari Thailand. Dari 14 pemain yang ada, hanya 12 pemain yang akan menjadi bagian timnas pada jendela kualifikasi kali ini. Sebelum berlagak pada 22 Februari, selain latihan, tim juga akan berwujud coba dengan klub Dewa United dan Satria Muda Pertamina.